Halo Sobat PPITV Dunia, dimanapun kalian berada, kembali lagi di program Study Abroad bersama aku Rahmi, reporter PPITV Dunia dari Indonesia. Di kesempatan kali ini, aku ingin share pengalamanku mendapat beasiswa full untuk kuliah S1 di negeri jiran Malaysia, khususnya di Albuhori International University. Jadi, jangan skip video ini ya, tonton sampai habis karena aku akan membahas seputar beasiswa yang aku dapat, Kamus Albuhori International University, dan juga kegiatan aku selama di kampus. Kabar baiknya, tahun ini MOU antara Basnas dan Albuhori International University ada lagi. Jadi, untuk kalian yang tertarik untuk daftar beasiswa ini, kalian bisa tunggu pembukaan pendaftarannya, dan pantengin aja Instagram Basnas untuk informasi lengkapnya nanti. Untuk persyaratannya akan aku share di sini. Ya, cukup banyak ya persyaratannya, tapi ada beberapa poin yang harus betul-betul di-highlight. Yaitu, yang pertama, penghasilan orang tua saat mendaftar itu kurang dari 4 juta rupiah. Ini diutamakan untuk keluarga yang berpenghasilan kurang dari 4 juta rupiah. Yang kedua, ada mempunyai sertifikat IELTS 5.0 atau TOEFL dengan skor 500. Dan, kedua tes ini boleh dari prediction test ya, teman-teman. Yang ketiga, itu dapat rekomendasi dari tokoh masyarakat seperti RT, RW, Kelurahan, atau siapa saja. Dan, yang keempat, itu membuat esai tentang kenapa memilih Al-Bohori dan juga rencana di masa depan ketika kita sudah lulus dari Al-Bohori. Seperti itu, itu beberapa poin yang harus di-highlight. Untuk selanjutnya, yaitu tentang fasilitas beasiswa yang akan kita dapatkan ketika kita lulus dari beasiswa ini. Nah, fasilitas yang akan kita dapatkan ada dibagi jadi dua kategori. Satu, beasiswa dari Basnas. Yang kedua, beasiswa dari Al-Bohori Foundation. Untuk beasiswa dari Basnas, ini meng-cover beberapa poin. Seperti pembuatan paspor, pembuatan visa, tiket keberangkatan yang pertama, asuransi selama di Malaysia yang memang wajib. Dan, ini sebagai jaminan kita di Malaysia. Yang mana ini juga renew setiap tahun dibayarkan oleh Basnas. Nah, ada juga beasiswa dari Al-Bohori Foundation. Yang meliputi biaya tuition fee. Artinya, kita bebas uang kuliah selama kita kuliah di sana. Yang kedua, ada accommodation. Kita dikasih hostel untuk kita tinggal. Hostel itu kayak asrama. Fasilitasnya oke banget. Dan itu dekat dengan kelas masih sekitar air-air kampus. Dan yang ketiga, ada meal allowance yang diberikan setiap bulan. Artinya, nanti kita dapat uang saku setiap bulannya. Oke, ke pembahasan yang pertama. Jadi, beasiswa yang aku dapat adalah beasiswa Cendekia Basnas Al-Bohori International University. Beasiswa ini diadakan oleh Basnas yang bekerja sama dengan kampus Al-Bohori International University untuk menyalurkan mahasiswa-mahasiswa Indonesia untuk kuliah di Al-Bohori dengan full beasiswa untuk jenjang S1 ya. Untuk aku sendiri, aku mendapat beasiswa ini di tahun 2019 dan aku sudah lulus tahun 2023 kemarin. Dan Alhamdulillah, memang tidak dipungut biaya apapun. Selanjutnya, aku juga ingin bahas tentang kampus Al-Bohori International University. Jadi, kampus Al-Bohori International University ini didirikan oleh satu tokoh terkenal di Malaysia yaitu Tan Sri Sedmohtar Al-Bohori. Nah, kampus ini ada di Alor Setar, Kedah, Malaysia. Di bagian utara Malaysia, dekat sekali dengan border Thailand. Kira-kira dalam satu jam perjalanan sudah sampai Thailand. Nah, di kampus ini ada beberapa fakultas. Ada School of Business and Social Science, School of Education and Human Science, dan ada School of Computing and Informatics. Di tiga fakultas ini, ada banyak jurusan yang bisa kalian pilih kalau kalian lulus di Al-Bohori. Nah, jurusan yang aku ambil yaitu Bachelor of Media and Communication. Ini ada di Fakultas Education and Human Science. Perlu kalian tahu juga, sebelum kita memasuki jenjang S1 selama tiga tahun, kita akan ada satu tahun program antara Foundation Studies atau juga Language Center. Nah, kedua program ini rata-rata kita ambil semua untuk menyetarakan sebelum kita S1 ya. Kalau Language Center itu lebih ke persiapan untuk mendapatkan IELTS. Yang kedua, itu kalau Foundation Studies itu lebih ke general saja. seperti Foundation di Malaysia pada umumnya. Itu dia tentang kampus Al-Bohori. Kampus ini emang menarik banget, dan juga terkenal dengan kampus yang bagus di Al-Bohori Setar, dan sangat-sangat Instagramable. Jadi kalau kalian kesini memang banyak spot-spot foto yang estetik. Jadi, aku ini jurusan Bachelor of Media and Communication. Dan ini cocok banget untuk kamu yang tertarik di bidang ilmu komunikasi dan juga kreatif. Karena beberapa proyek emang seru abis. Ini aku kasih contoh ya, kayak proyek bikin video dokumentari, short movie, terus news entertainment project, yang mana kita tuh shooting-shooting, nge-plan, production, kayak gitu. Selain itu juga kita bikin music video. Pokoknya seru banget. Dan nanti kita dibimbing sama dosen kita, dan juga ada beberapa kelompok. Itu biasanya kelompok sih, kayak gitu proyek kelompok. Nah, selain itu juga untuk kegiatan di luar jurusanku itu, aku juga aktif di berbagai organisasi, kayak Persatuan Pelajar Indonesia, juga ikutan community service, Quranic Club, terus berbagai klub untuk olahraga juga ada, kayak frisbee, soccer. Banyak banget deh pokoknya. Jadi, kalian gak usah ragu, kalau emang ke Albuhori ini banyak banget hal yang bisa kalian lakuin. Itu dia teman-teman, sekilas informasi tentang Albuhori International University, beasiswa melalui jalur basnas. Aku juga sudah share sedikit informasi tentang kegiatan selama aku di Albuhori, dan juga aku harap dengan menonton video kali ini, kalian bisa mendapat gambaran, gimana sih cara daftar kuliah S1 Kulbeasiswa melalui jalur basnas di Albuhori International University. Dan mungkin aku juga berharap kalian bisa termotivasi untuk kuliah di luar negeri. Sekian dari aku. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, kalian boleh ketik di kolom komentar. Jangan lupa share dan subscribe YouTube PPI Channel untuk informasi lebih lanjut. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax